Al-Fatihah 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 BKI akan terus konsisten di dalam membela sholai kailan. Hari ini kita akan menunjukkan upah minimal provinsi. Di Jakarta, UMP kita mulai tahun depan angkanya dinaikan menjadi 4,2 juta rupiah. Tapi itu tidak cukup sampai di situ. Mereka yang mendapatkan upahnya senilai UMP plus minus 10 persen, banyak UMP upahnya di situ. Mereka akan mendapatkan kartu pekerjaan jahat. Yang kartu ini bisa dipakai untuk membeli kebutuhan popok dengan harga yang murah. Dan mereka bisa menggunakan kartu ini untuk naik kendaraan umum secara gratis. Dan anak-anaknya mendapatkan kartu jawabah pintar. Sehingga mereka yang penghasilannya dibawa, biaya hidupnya menjadi lebih murah. Bukan hanya gajinya dinaikan, tapi biaya hidupnya diturunkan. Kalau membeli gajinya 100 ribu di pasar, kalau pakai kartu itu 35 ribu. Bedanya lebih sekali. Lebih satu sekali. Karena itu di Jakarta, kami selalu bilang, ini hanya satu-satunya provinsi di Indonesia. Yang pekerja UMP mendapatkan kebutuhan popok dengan harga yang murah. Satu-satunya di Indonesia. Tidak ada tempat lain. Kenapa? Kami yang di pemerintahan dapat tugas. Bukan mengecilkan yang besar, tapi membesarkan yang kecil. Bukan mengecilkan yang besar, tapi yang kecil harus tambah. Besar. Tapi kamu yang kecil tidak didorong, maka terus berat. Begitu juga dengan aturan-aturan. Aturan-aturan kita, bahwa semuanya banyak sekali warga Jakarta terpusir keluar dari kota ini. Kenapa? Tidak bisa bayar pajak. Siapa yang terutama tidak bisa bayar pajak? Pensiunan. Betul ya? Ini banyaknya pensiunan di sini. Apalagi pensiunan pegawai negeri kompleks DKI. Dibangun tahun 70-an di Kelapa Gadi. Kelapa Gadi sekarang jadi salah satu tempat paling mahal. Ketika sudah pensiun, mereka tidak bisa bayar. P, B, B. Lihat main bank. Di main bank sana banyak rumah orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan. Anak cucunya terpusir karena rumahnya tidak kuat untuk mereka bayar pajak. Alhamdulillah, mulai sekarang semua keluarga yang berjasa dibebaskan pajaknya. Dibebaskan. Insya Allah ke depan kita akan bisa lebih puas lagi. Yang dipajaki, yang kegiatan bisnis, yang tetap tinggal tidak perlu dipahak, tapi bertahan. Doakan ini bisa kita selesaikan. Saya menyampaikan terima kasih atas undangan silaturan minyak. inginnya bisa ikut bersama-sama oleh sampai tenang, duduk, tumak nina. Tetapi ini pas hari kerja di kantor, sedang begitu banyak yang harus ditunaikan karena rapat anggaran pun sedang berlangsung. Kali itu, sesudah ini saya mohon diizinkan untuk meneruskan menjalankan amanah di Balai Kota Jakarta. Dan sampaikan salam saya kepada keluarga, kepada tetangga, dan mohon doanya agar bisa istiqomah menjalankan amanah ini. Agar bisa amanah dalam semua urusannya. Dan dijauhkan dari segala macam fitnah, dijauhkan dari segala macam marah perayaan. Dan insya Allah jamanan di sini semua selalu di dalam lindungan Allah. Selalu di dalam keberkahannya. Dan insya Allah maulik hari ini mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih mendekati akhlaknya Rasulullah SAW. Demikian sambutan dari saya. Kurang lebihnya maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.